Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat petang Om Swasti Wastu, Namo Buddhaya Salam sejahtera dan salam kebajikan Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua Materi Ekonomi Bisnis, KD 3.10, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Sobat Babetono, pada KD 3.10, Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis tentang Ketenaga Kerjaan Akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut 1. Pengertian Ketenaga Kerja 2. Sistem Upah 3. Pengangguran 4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Selamat mengikuti, terima kasih Dalam melakukan kegiatan produksi, dibutuhkan 4 faktor produksi Salah satunya adalah tenaga kerja Balas jasa atas penggunaan tenaga kerja berupa gaji atau upah Seorang pengusaha perlu memahami masalah ketenaga kerjaan dengan baik Sebagai bekal untuk memanfaatkan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien Ketenaga Kerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja Jenis-jenis tenaga kerja terdiri A. Berdasarkan jenis kegiatannya, meliputi 1. Tenaga kerja rohaniah, non-fisik 2. Tenaga kerja jasmania, fisik B. Berdasarkan keahliannya, terdiri 1. Tenaga kerja terdidik 2. Tenaga kerja terlatih 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Apakah masalah-masalah yang terjadi dalam ketenaga kerjaan? Ada pun masalah-masalah yang terjadi dalam ketenaga kerjaan yang meliputi 1. Tingkat pengangguran tinggi 2. Jumlah angkatan kerja tinggi 3. Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah 4. Penyebaran angkatan kerja 5. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah 1. Pemerintah Usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja 2. Pihak swasta Perusahaan, langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu Ia adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus 3. Individu, yaitu dengan membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan Dan menanamkan jiwa wirausaha Terdapat beberapa upah yang berlaku di Indonesia Ada upah harian, upah mingguan, dan upah gaji, bulanan Sistem pembayaran upah bergantung pada 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja 2. Kesepakatan pemberi kerja Dan 3. Upah minimum Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase Jenis-jenis pengangguran, menurut faktor penyebab terjadinya, jenis-jenis pengangguran meliputi 1. Pengangguran konjuntur, siklis, pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara 2. Pengangguran structural, pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau posisi perekonomian 3. Pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja 4. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi karena pergantian musim Hak dan kewajiban tenaga kerja Ada pun hak-hak tenaga kerja, meliputi 1. Peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja 2. Penempatan tenaga kerja 3. Hak untuk dilindungi 4. Hak pekerja penyandang catat 5. Hak pekerja untuk mendapat istirahat dan cuti 6. Hak pekerjalankan ibadah 7. Hak tenaga kerja wanita untuk cuti dua hari pada masa haid Sedangkan kewajiban tenaga kerja antara lain adalah 1. Melakukan pekerjaan dengan baik 2. Mematuhi perjanjian kerja, aturan dan petunjuk kerja 3. Memberikan keterangan guna penyelesaian perselisihan 4. Membayar ganti rugi dan deng 5. Meledinkan rati 2. Melaks년 4. Melaksua Setelah mempelajari materi ini, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan apakah yang dimaksud denagen ketenaga kerjaan? 2. Sebutkan jenis-jenis tenaga kerja, berdasarkan jenis kegiatannya dan berdasarkan keahliannya? 3. Sebutkan masalah yang muncul dalam ketenaga kerjaan? 4. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan individu untuk meningkatkan kekerja? 5. Sistem pembayaran upah bergantung pada beberapa hal. 6. Sebutkan jenis-jenis pengangguran, menurut faktor penyebab terjadinya? 7. Sebutkan hak-hak tenaga kerja? 8. Sebutkan kewajiban tenaga kerja? Selamat mengerjakan, semoga sukses bersama kita semua. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe video pembelajaran Babetono Media Channel. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih.